Pemirsa hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Babasa, Sulawesi Barat menyebabkan tebing setinggi 50 meter longsor hingga menimbun badan jalan. Akibatnya ratusan kendaraan dari dua arah tertahan selaba lebih dari dua jam. Tidak sabar menunggu, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melintasi jalan yang tertimbun material longsor. Akibatnya tidak sedikit sepeda motor terjebak di timbunan material longsor hingga harus dibantu warga. Beberapa kendaraan roda empat yang terjebak di lokasi longsor bahkan harus ditarik oleh mobil patual kepolisian. Longsor dari tebing setinggi 50 meter menimbun jalan koros di Desa Bala, Mamasa membuat jalan menjadi becek dan licin. Ratusan kendaraan dari dua arah tertahan selama hampir dua jam. Mengantisipasi kemacetan di lokasi, pihak Satlantas Mamasa mengatur arus kendaraan dengan sistem buka tutup. Nah, disebabkan oleh curang hujan yang cukup tinggi sebelum terjadinya longsor. Saat ini kami sedang melakukan buka tutup jalur untuk semua kendaraan baik dari arah Mamasa maupun dari arah Bolewali. Sehingga diharapkan walaupun situasinya seperti ini masih dapat dilalui oleh kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat. Polisi mengimbau pengendara untuk berhati-hati melintasi di sekitaran lokasi longsor karena kondisi tanah labil terlebih masih terjadi hujan deras.